Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam, Namo Hudaya, Salam Kebajikan Saya Kak Undang Sembilan Udayana Kuala daya CAK Ayuddin Kamaruddin SSSHMH Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penyeluan hukum online kepada seluruh prajurit jajaran Kodam Sembilan Udayana Disiplin merupakan sikap mental yang mencerminkan kepatuhan, ketaatan, kesungguhan, dan konsekuensi kepada peraturan tata tertib Dengan dilandasi kesadaran untuk berbuat sesuai tuntutan peraturan yang berlaku Oleh sebab itu, prajurit harus memahami, mendalami, dan memperdomani disiplin yang tertua dalam saksamarga, sumpah prajurit, dan delapan wajib TNI Ada pun tujuh kategori pelanggaran berat yang harus diketahui dan dihindari oleh prajurit Kodam Sembilan Udayana sebagai berikut 1. Penyalah guna senjata api, munisi, dan bahan produk Sebagaimana diatur dalam Pasar 1. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 2. Penyalah guna kotika dan obat-obat terlarang Sebagaimana diatur di dalam Pasar 112, 114, dan 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 3. Desersi dan insipordinasi Sebagaimana diatur di dalam Pasar 86, 87, 105, dan 110 KW HPM 4. Perkelahiran dengan rakyat TNI dan Polri Sebagaimana diatur di dalam Pasar 170, 184, dan 351 KW HP 5. Pelanggaran asusila dan LGBT Sebagaimana diatur di dalam Pasar 29, 281, 284 KW HPM Dan ST Kasar No. ST 2694, 2019 6. Penipuan dan pencurian Sebagaimana diatur di dalam Pasar 378, 365, dan 362 KW HPM 7. Perjudian, Baking, Ilegal Walking, Mining, dan Fishing Sebagaimana diatur di dalam Pasar 303, 212 KW HPM Dan Pasar 27 Undang-Undang ITE No. 19 tahun 2016 Pasar 82 Undang-Undang ITE No. 18 tahun 2013 Dan Pasar 15 Undang-Undang ITE No. 4 tahun 2009 Apabila prajudi TNI-AD melanggar ke-7 pelanggaran berat tersebut Akan berdampak sangat buruk terhadap diri sendiri Karena terancam dipecat Selain itu juga merugikan keluarga maupun terhadap institusi Dan dapat mencoreng citra TNI-AD di mata masyarakat Demikian penyuluhan hukum online disampaikan kepada seluruh prajurit di jajaran Podang 9 Dayana Semoga dapat bermanfaat Dan mengurangi terjadinya pelanggaran hukum Sebelum saya mengakhiri penyuluhan hukum online ini Ada beberapa pesan yang perlu kita pahami dan penemani bersama Yaitu pesan pertama dari Jenderal Besar Panglima Sudirman Kunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit negara Republik Indonesia Yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan Nusa dan kalsanya Pesan kedua dari Panglima Podang 9 Dayana Jadilah prajurit Dayana yang ketahun Tetapi sopan, santun dan tidak arukan Dan pesan ketiga dari Kakundang 9 Dayana Patuhi dan taatilah segala peraturan Maka peraturan itulah yang akan memindunya Anda Demikian penyuluhan hukum online ini saya sampaikan Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat Praja Raksaka Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya